Viral di media sosial, sebuah foto penampakan bom rudal Rusia di Ukraina yang gagal meledak dan masih utuh. Sebuah video dua orang pria melakukan penjinakan terhadap bom tersebut juga beredar luas. Diketahui, invasi Rusia ke Ukraina saat ini masih terus terjadi dan telah memasuki hari ke-15. Dalam foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah rudal bom besar tergeletak di sebuah pekerangan rumah. Bom tersebut diduga kuat dijatuhkan oleh Rusia, namun sayangnya tak meledak. Kemudian dalam video terlihat dua orang pria berusaha menjinakan rudal bom tersebut. Mereka berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam bom menggunakan tangan kosong, hanya berbekal satu botol air mineral. Satu orang tampak menyeramkan airnya ke bagian ujung bom, sedangkan orang lain terlihat berusaha mengeluarkannya. Dua orang pria tersebut tidak menggunakan pakaian khusus layaknya hendak menjinakan sebuah bom. Diketahui Rusia telah mengumumkan gencatan senjata sebagai deklarasi perang terhadap Rusia. Setelah hal itu diumumkan, semua warga yang berada di wilayah-wilayah yang menjadi target bombardir, langsung berlarian melakukan evakuasi diri. Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan sebuah rumah sakit bersalin yang berada di Mariupol. 17 orang dikabarkan terluka, namun diduga jumlah korban masih akan terus bertambah, lantaran masih banyak orang dan anak-anak yang tertimbun reruntuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!